PORRES TABALONG Pengawalan dan pemasangan kawat berduri merupakan bentuk upaya mengamankan titik vital pilkada, yaitu kantor Panwas Luta Balong. Hari ini kami datang di sini bukan untuk menghalangi, namun standar operasional pengamanan kantor KPU, ya kami harus menyiapkan ada kawat berduri, ada mobil SK, kemudian ada mobil ketampuan dan pemakaran, dan ini semuanya dengan tujuan. Nanti kami sudah mengawal masyarakat ini dari keluar, sehingga semua tujuan masyarakat untuk sampai kepada kantor Panwas Luta Balong aman. Hardiono juga menjelaskan, pengamanan tidak hanya dilakukan pada lokasi aksi tuntutan, namun pada warga yang terlibat aksi dengan menugaskan beberapa personil untuk mengawal warga tersebut sejak dari kecamatan Kelua menuju kantor Panwas Luta Balong. Rahmadi Harismu Hajir, TV Tabalong, melaporkan.